Intro Pengusaha Prayogo Pangestu kembali masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2022 Harta kekayaannya yang mencapai 80,8 triliun rupiah Menjadikannya sebagai orang terkaya kelima di tanah air Lantas siapakah sosok Prayogo Pangestu ini dan apa saja usaha yang dimilikinya? Prayogo Pangestu lahir di Sambas, Kalimantan Barat pada 13 Mei 1944 Pemilik nama asli Pang Jumpen ini bukan berasal dari keluarga kaya Ia terlahir dari keluarga biasa dan hanya mampu mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah menengah Prayogo Pangestu kemudian merantau ke Jakarta untuk mencari lewangan pekerjaan Namun dirinya tak kunjung mendapat pekerjaan hingga akhirnya pulang ke kampung halamannya Dikutip dari Tribunews.com, ia pun memutuskan bekerja sebagai sopir angkutan umum pada tahun 1960-an Hidupnya berubah ketika ia meritis bisnis kayu pada tahun 1970-an Selesai bertemu dengan pengusaha asal Malaysia, Bong Sun On atau Burhan Urai Burhan mengajaknya bekerja di PT Jayanti Group yang dimiliki pada tahun 1969 Setelah itu, Prayogo Pangestu menjadi General Manager Pabrik PT Pliwood Nusantara di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1976 Setahun berkarir yang memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri Mulainya, Prayogo Pangestu membeli CV Pacific Lumber Choy yang diganti namanya menjadi PT Barito Pacific Timbar Seiring berjelannya waktu, bisnisnya lancar hingga perusahaan itu berganti nama menjadi Barito Pacific PT Barito Pacific berkembang menjadi Barito Group yang bergerak di bidang petrokimia, minyak solid merah, perkayuan, hingga properti Pada tahun 2007, Barito telah menguasai 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri Hingga saat ini perusahaan tersebut menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!